Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelas 3 hari ini kita akan belajar melanjutkan materi sebelumnya Tetapi sudah ganti materi ya Kalau kemarin kita tentang pecahan sekarang kita masuk ke tema 6 Ini juga mengulang apa yang ada di semester 1 yaitu tentang satuan waktu Hanya bedanya sekarang pengembangannya Satuan waktu sekarang menggunakan konversi 24 jam Apa maksudnya konversi 24 jam? Jadi waktu itu kalau misalnya ada pukul 07.00 Ini biasanya artinya ini jam 7 pagi Jadi kalau nggak ada keterangannya dia artinya jam 7 pagi Tetapi kalau jam 7.00 WIB Eh WIB maaf 07 malam Nah kalau jam 7 malam ini ada konversinya Jadi kalau dia itu nggak ada keterangannya Gini ya Nggak ada keterangannya dia artinya pagi Tetapi kalau jam 7 malam ini Biasanya nggak ditulis jam 7 malam Kalau kalian lihat TV gitu kan jarang ada keterangannya jam 7 malam Tetapi ini bisa ditulis dalam konversi lebih dari 12 jam Jadi tidak hanya berhenti sampai jam 12 Jadi tidak hanya berhenti sampai jam 12 saja Tetapi bisa lebih dari jam 12 Ini caranya gimana? Ini ditambahkan dengan 12 Maka ini menjadi jam 19 malam Jadi kalau kita gambarkan dalam jam Ini ya Ini 12 Ini 6 Ini kalau menggambar jam itu dari angka 12 Tiga, enam, sembilan dulu Kemudian baru angka-angka yang lain Nah Jam 1 sampai dengan jam 12 Siang itu menandakan waktu siang hari Kemudian setelah itu mulai jam 1 Ini jam 1 dini hari ya Jam 1 malam Nah ketika mulai jam 1 siang itu bukan jam 1 lagi Tetapi ini ditambah dengan 12 1 ditambah 12 Maka dia namanya jam 13.00 Ini artinya adalah jam 1 Jam 1 ya Kalau ini 2 jam 2 berarti 2 ditambah 12 Sama dengan jam 14.00 Jadi ini menandakan jam 2 nya itu 2 siang Ini juga 2 siang Atau kalau misalnya Kalau di luar itu namanya 1 petang ya Mulai mendekati sore Kayak gitu 1 Kemudian jam 2 siang Kemudian ini juga jam 3 ditambah 12 Ini berarti jam 15.00 Ini artinya jam 3 sore Ini juga dan seterusnya Sampai misalnya ini Jam 9 9 ditambah 12 Sama dengan 21.00 Ini artinya jam 9 malam Jadi kalau dia mulai 1 pagi hari 1 dini hari Itu sampai jam 12 Itu menuliskannya biasa Tetapi mulai jam 1 siang Itu menuliskannya itu Konversinya adalah ditambah dengan 12 Begitu ya Contoh lagi misalnya ada Ada siaran ini Ada film kartun Misalnya film kartun itu Mulainya nanti pukul 17 Nah Ada kan kalau di TV Kalian mesti lihat kayak gini Misalnya kartun Apa ya Ipin Upin Ipin Upin dimulai pukul 17 Ini sebenarnya jam berapa Nah caranya untuk mengetahui jam 17 Di Ipin itu adalah 17.00 Kita kurangi Kalau tadi mencari Waktu dalam bentuk belasannya itu Ditambah Kalau sekarang mencari waktu dalam bentuk Kurang dari 12 Itu dikurangi Maka pukul 17.00 ini Sama dengan Pukul 5 5 apa? Pukul 5 sore Atau 5 petang Begitu ya Intinya kalau lebih dari jam 12 Itu cara mengkonversikan Kedua puluh empat jam Itu adalah dengan cara Ditambah 12 Nah ini contohnya Sekarang Ini Perintahnya Disuruh menuliskan ini Pukul Ini dalam bentuk malam ya Sore atau malam Sore Yang ini Malam Kalian diminta menuliskan Jamnya ini Dalam dua bentuk Yang pertama bentuk Kurang dari 12 Yang kedua bentuk Lebih dari 12 Untuk bentuk kurang dari 12 Ini Jarum pendek di angka 4 Jarum panjang di angka 12 Maka ini 0.4.00 sore Atau petang Nah ya Kalau misalnya Dia dalam bentuk Enggak kurang dari 12 Tapi yang lebih dari 12 Maka dia ditambah 12 Ini menjadi Pukul 16.00 Ini enggak usah pakai keterangan sore Karena pukul 16 itu Sudah menandakan bahwa Dia waktunya Sore Yang kedua sekarang Ini Ini ya Ini jarum pendek Di antara 7 dan 8 Tapi dia belum sampai 8 Dia sudah melebihi 7 Yang dipakai yang 7 apa yang 8? Yang dipakai yang 7 Artinya dia jam 7 lebih Jam 7 lebih berapa? Ingat Menghitung Untuk mencari menitnya Itu loncatnya ya Sekali loncat 5 menit Dari angka 12 5 10 15 Berarti ini jam 7 Lebih 15 Malam Karena ini sudah keterangannya malam ya Kemudian konversinya Gimana ke 24 jam Kita tambah 12 Yang ditambah jamnya ya Bukan menitnya Ini boleh ditambah Ini biar kalian enggak bingung Ini 5 Ini tetap menitnya Yang ini 9 Ini 1 Maka dia pukul 19.15 Ada malamnya enggak? Enggak usah Kalau dia kurang dari 12 Kita kasih keterangan malam Kalau sudah belasan Lebih dari 12 Ini enggak perlu Kasih keterangan malam Karena ini artinya Sudah jam 7.15 Malam Kemudian ini Sekarang kita disuruh menggambar Ini menggambarkan Pukul 20 Nah disini enggak ada ini Sampai 20 enggak ada Terus gimana caranya? Maka kita buat dulu Dia menjadi Satuan 12 jam dulu Dikurangi Kebalikannya ya Dikurangi 0 0 8 Ternyata Ini kan pinjem ya 10 Ini 1 0 8.00 Jadi dia itu sebenarnya Pukul 8 malam Jadi kalau kita gambarkan Disini ya Biasa aja Jarum pendeknya di angka 8 Jarum panjangnya di angka 12 Ini adalah Jam 8 malam Atau pukul 20.00 Sekarang Yang nomor 4 14.50 Disini enggak ada Angkanya enggak ada Sampai 14 Maka caranya adalah Kita konversikan dulu Kesatuan 12 jam Kita kurangi 0 5 2 Pukul 2.50 Ini berarti Dini hari ya Dini hari Atau pagi Dini hari itu pagi Jadi Kalau kalian Mungkin 2.50 Malam Tapi dia sebenarnya Dini hari 2.50 Ini sudah lebih dari jam 2 Tetapi belum jam 3 Maka Di antara jam 2 dan 3 Sudah mendekati angka 3 Ini tapi belum di angka 3 loh Tapi sudah lebih dari jam 2 Lebih 50 Kita hitung 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Sampai sini Maka ini Jadi ini Pukul 02.50 Sekarang kita ke soal cerita Ini soal cerita tentang lama waktu Ini sudah dipelajari di semester 1 Tapi usah ulang lagi ya Karena sekarang menggunakan Satuan yang lebih dari 12 tadi Soalnya ini Dodi belajar menggunakan lampu belajar Dodi mulai belajar Pukul 19.30 Dan selesai belajar Pukul 21 Berapa lama Dodi menggunakan lampu belajar Nah ini Tinggal Kalau lama waktu kemarin dikurangi ya Tinggal dikurangi aja 21 Ini berakhirnya Selesainya itu Pukul 21 Ini selesainya Sedangkan mulainya itu Pukul 19.30 Kita kurangi 20 Ingat Kalau pinjam ke sini Nambahnya adalah 60 Bukan nambah 10 ya Karena jam Dipinjamkan ke menit 60 dikurangi 30 Itu 30 20 dikurangi 19 Itu 1 Maka ini artinya adalah 1 jam 30 menit Nah sekarang Nomor 3 ya Mira menanak nasi Menggunakan menanak nasi listrik Mira menanak nasi Pukul 5 Ini mulainya Kemudian Pukul 5.30 Nasi sudah matang Berapa lama Mira menanak nasi Maka Nomor 3 ya Ini selesainya itu Pukul Selesai Pukul 05.30 Mulainya Itu Pukul 05.00 Tinggal dikurangi saja 0.3 Yang ini 0.0 Nah ini Jamnya kok 0.0 Usai Berarti ini tidak usah dibaca Ini saja jawabannya Berarti Ini adalah jam Ini menit 0 jam itu tidak usah ditulis Langsung 30 Menit Yang Satu lagi ya Jodohnya Sifo mengerjakan latihan matematika Dari pukul Kalau dari pukul itu Berarti ini mulai Pukul 18.25 Dan Selesai Pukul 20.12 Berapa lama Waktu Sifo Mengerjakan latihan matematika Ingat Selesainya dulu Yang di atas Jangan kebalik ya Selesainya Pukul 20.12 Mulainya Mulainya Pukul 18.25 Kita kurangi 12 Bacanya langsung menitnya ya 12 Dikurangi 25 Tidak bisa Karena lebih kecil Maka dia harus pinjam depannya 20 Dipinjamkan satu jam Berarti ini menjadi 19 Ini bertambah 60 Bukan menjadi 60 Bukan Tapi ini nambahnya 60 Kalau ada 12 Ditambah 60 Maka dia menjadi 72 Maka 12 Ini dicoret Diganti 72 Kalau yang tadi 0-0 Dicoret Diganti 60 Kenapa? Karena 60 ditambah 0 Ya tetap 60 Ini ditambah 60 Tapi kalau ini Karena sudah ada 12 Maka 12 Tambah 60 Menjadi 72 Maka sekarang menjadi 72 Ini Kita kurangi 2 Dikurangi 5 Tidak bisa pinjam sini Tidak bisa pinjam sini Nah kalau pinjam sini Nambah Tidak Nambah 60 Tidak Tidak Nambahnya tetap 10 Kenapa? Karena ini menit Kalau tadi kan pinjamnya dari jam Jam pinjam ke menit Maka nambah 60 Tetapi kalau pinjamnya Sesama menit Kayak gini Dan tetap Nambahnya 10 2-5 Tidak bisa pinjam sini Ini menjadi 6 Maaf ya Ustaz Tuliskan lagi disini Biar tidak umpek-umpekan 20 Titik 12 18 Titik 25 Dikurangi Ini tadi dipinjamkan Ini menjadi 19 Ini Nambah 60 Ini menjadi 72 Gini ya Nah ini Dipinjam Ini menjadi 6 Yang ini menjadi 12 Karena pinjamnya masih sama-sama menit 12 Dikurangi 5 Hilang ya sudah ya 12 Kurangi 5 Menjadi 7 6 Kurangi 2 Menjadi 4 19 Kurangi 18 9 Kurangi 8 Itu 1 1 Kurangi 1 0 Maka ini artinya 1 jam 47 Menit Terima kasih 0 Kurangi 6 Kurangi 6 Kurangi Zeesi Terima kasih.